Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan Bagaimana cara membuat membuat undangan dengan aplikasi Adobe Photoshop nah disini saya sudah tidak ada file-nya jadi bisa tinggal download saja tapi pakai password ya posenya tiga buah dan ke spasi bisa di download di link deskripsi nah lanjut ke desain undangannya nah ini adalah desain undangannya yang pertama yaitu yang ini ya mm-hmm 30 oke nah ini undangannya sudah saya cetak sebanyak 120 buah dan ini memakai foto nah bagaimana cara menjadiknya nah jadi disini kita buat dulu nah yang pertama kali kita download dulu font-nya nah bukan bukan yang pertama kali kita download dulu desain undangannya nah jika sudah kita bisa download font-nya font-nya bernama stylish kaligrafi demo nah ini bisa di cari di Google itu free nah namanya itu oke lanjut ke ini oke ini saya pikir sudah ya dan untuk dena lokasi saya sudah mengajarkan cara membuatnya DVD sebelumnya oke lanjut ke bagian isi nah di bagian isi oke kontrol 0 untuk menyesuaikan nah disini ada di ini tinggal di edit saja nah cara melihat seperti ini nah ini bisa di edit satu-satu seperti itu nah untuk bagian teks yang misalnya bagian nama akan tidak bisa diklik jadi kita bisa klik move dulu lalu ambil teks lagi lalu klik yang bagian nama nah nanti baru bisa di edit namanya nah seperti ini ini menggunakan font stylish kaligrafi nah lanjut nah ini bisa diganti nanti teksnya dengan cara klik teks dan pilih oke disini kuncinya hanya memindahkan teks dan pilih teksnya lalu move lalu move lalu ambil teks lagi pilih teksnya lalu move tuh nah oke lanjut ke bagian foto nah di bagian foto ini awalnya kan seperti ini nah seperti ini oke di bagian foto saya membuatnya dengan cara seperti ini saya ambil dulu brush tool lalu saya ambil layar baru nah ini kalau dia tampaknya seperti ini berarti caps locknya hidup jadi kita matikan maka nanti akan seperti ini nah ukuran bulatnya bisa disesuaikan ya oke saya letakkan disini pas wow nah emang tidak tampak karena warna putih oke lanjut saya ubah dulu warna hitam ya atau warna lain saya ubah menjadi warna merah saja nah merah nah dia akan jadi seperti ini lalu setelah itu ambil bagian rectangular mark way tool lalu kita ambil dari bagian sini sampai ke sini nah di bagian batasnya sampai di bagian putih itu klik delete nah maka dia akan jadi seperti ini lalu ctrl D lalu ctrl D lalu ambil bagian sini lalu pindahkan juga seperti tadi lalu delete ctrl D nah setelah itu setelah seperti ini ctrl D kan untuk menghilangkan binti-binti ini nah setelah seperti ini kita klik file lalu please pilih foto yang akan diambil nah misalnya di bagian picture ada foto misalnya ini nah kita taruh di bagian sini shift kita tarik dulu jika tanda ini tidak ada kita bisa klik ctrl T nah kita sesuaikan dengan garis putih yang ini yang ini lalu cek this nah setelah seperti ini klik kanan lalu create keeping mask wow sangat bagus nah disini ada bagian DC dan OZ tidak kelihatan kan jadi kita bisa klik text lalu pilih keduanya lalu oke ini adalah layarnya itu untuk menentukan layar nah setelah mendapatkan layarnya kita bisa klik fx lalu ambil stroke nah lalu oke maka gambarnya akan tampak nah ini juga bisa dihilangkan jika ingin karena namanya kan sudah ada di bagian pertama jadi ini antara perlu dan tidak perlu saja oke begitu caranya jadi di bagian yang tidak jelas kita bisa menambahkan stroke misalnya ini lalu kita mencari oh disini tidak kelihatan nah ini dia jika tidak kelihatan kita bisa pilih text dulu lalu klik nah lalu dia langsung menunjukkan dimana lalu ambil stroke enter wow sangat luar biasa guys jadi begitulah caranya sangat mudah simple dan lakukan pemberian foto di bagian samping nah ini saya menjualnya jika menggunakan kertas jasmin saya menjualnya 1300 pakai foto 1400 jika 2 foto 1100 jika tidak ada foto sama sekali nah ini sangat mudah kita hanya perlu membeli kertas jasminnya saja nah untuk agar dia modal lebih murah kita bisa beli kertas yang namanya kertas bcetik nah ini dia ini juga bisa digunakan untuk kertas undangan nah disini dijual 100 buah harganya 28 ribu nah jadi kita cuma tinggal memprint saja dan jika ngeprint nah iya oke saya ajarkan sampai ngeprint ya agar tidak ribet lalu ctrl p nah setelah ini ctrl p ya ee setelah itu jika tidak keluar apa-apa berarti dia agak loading nah oke saya pikir ini cukup lama nah print jika lama di bagian sini kita bisa export dahulu nah ini dia sudah bisa oke kita bisa menggesernya ke samping dengan cara klik ini 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 sangat lama guys nah oke sangat lama jadi cara cara mudahnya yaitu kita save jadi jpeg nah jika setelah kita save jadi jpeg nah maka nanti kita bisa oke mana dia jika sudah di save jadi jpeg kita bisa ngeprint dari gambar saja misalnya seperti ini saya sudah siapkan ini jadi saya sudah ngeprint nya wow berolah juga guys nah ini sudah berhasil oke lalu kita ambil print setting wah it's a very long time oke kita ambil nah ini tadi kan di bagian luar dulu klik kanan lalu oke sama saja lama wah oke nanti di video cara ngeprint saya buat di video selanjutnya jadi begitulah caranya nah ini ini kita ambil A4 karena kertasnya ukuran A4 biasanya lalu kita ambil kualitasnya standar tajam jangan standar karena kalau standar dia agak garis-garis nah kita pilih standar tajam nah nanti oke nah setelah itu print lalu kita balikan dan print bagian selanjutnya oke begitu cara ngeprintnya sangat mudah dan simple menurut saya jika saya terbiasa akan simple nah begitu saja bisa di download di link deskripsi sekian semoga bermanfaat